Tepat beberapa hari sebelum keberangkatan, saya menerima sebuah email yang mencantumkan profil pemenang Food Adventure Makau. Hai Cynthia, udah siap untuk Food Adventure Makau? Oke, I'm ready. So let's go! Dan seperti inilah perjalanan kami dimulai. Mendalami sisi Makau, yang merupakan wilayah administrasi khusus di bawah pemerintahan rakyat Cina. Menyaksikan dampak akulturasi budaya Portugis terhadapnya. Memang kami terdapat Senin J Serun yang dimulai. Bukan kesungguhan, tapi kita gak perlu jauh-jauh terbang ke Italia. Banyak yang percaya siapapun yang pergi bersama pasangannya, akan langsung. Jika sahabat, akan awet persahabatannya. Ketika restoran ada di tangan chef yang tepat, yang selalu berinovasi dan selalu fokus untuk menciptakan kreasinya sendiri. Golden Peacock dinobatkan menjadi the first halal Michelin star Indian restaurant in the world. Sekarang saya ada di dalam Venetian, nama restorannya adalah The Golden Peacock. Ini yang pertama, ini namanya chicken tikka. Ada beetroot-nya, ada golden leaf-nya, dan juga buah. Pomegranate! Ini ada terong yang di-bake, lalu digulung. Ini main course-nya, disini saya punya namanya black coat with curry. Dan ini ada rogan joss, pake lem, dan juga pake kuah curry-nya. Nanti yang dua curry ini dimakannya pake roti-nya, roti naan. Ada yang cheese, ada yang garlic. Semenjak tahun pertama itu udah dapet Michelin, jadi udah worth it banget. Golden Peacock sangat berkomitmen dengan masakan tradisional asli Indianya. Aroma dan rasanya yang konsisten berasal dari ingredients asli India. Ini terongnya di roast gitu, dia di grill. Very soft. Yang paling favorit disini adalah rogan joss. Enak banget. Enak banget. Pindah ke dessert-nya, dan ketemu shabat-nya juga. Ini dessert kita signaturnya. Gara with spiced cherry. Normalnya it's a little bit sour and sweet. But we use on a little bit cinnamon powder. That's why we write on spiced cherry. So, this one is a cake, and on top is spiced cherry. This is not cake, this is actually pastry chef. Ah, okay. Jadi ini dibuat pake kayak seperti pastry, dan juga ada spiced cherry-nya gitu. This is a litchi kulfi. This is an Indian ice cream, and rose petals, and some rose caviar. Looks good because it has gold. I like gold on top. So, if you come to Vanesia, you should try Golden Peacock. Ketemu sama Chef Justin. Thank you so much, Chef. I'm gonna enjoy the ice cream first. Sure. Thank you. Like ice cream, dan jangan lupa, golden leaf, selembaran emas di atasnya. Enak banget. Ini adalah Michelin food. Enak banget, dan kamu harus coba. Saya habisin dulu ya. Nah, di sini sekarang di Grand Colour, saya mencobain dinsum yang enak. Langsung aja kita cobain. Dan dinsumnya udah tersedia, udah siap sih? Sudah. Pertama penasaran adalah yang ini. Sama. Kakao. Kakao. Kakao tiga warna. Saya nggak tahu ini isinya apakah beda, cuma dibilangnya tri-color dimsum. Jadi, kita langsung cobain aja ya. Makan dulu ya. Dimsum itu makanan ringan penyertam minum teh. Dihidangkan dalam porsi yang kecil dengan banyak pilihan bentuk yang unik. Itulah kenapa sebagian orang menganggap dimsum sebagai seni dalam kuliner. Shalom Pau itu adalah dumpling, cuma isinya ada soup-nya. Jadi, cara makannya itu adalah ditaruh di sini, lalu kita seruput dulu. Diseruput soup-nya, nanti dimakan baru sama filling-nya. Ada sausnya juga pake jahe. Saya mau cobain langsung. Oke. Saya udah nyobain semua yang asin, sekarang kita cobain dessert-nya. Nah, di sini spesialnya dia adalah deep-fried dessert. Jadi, ini adalah labu sama red beet. Lucu ya bentuknya. Ini agak susah kalau pake ini. Jadi, saya mau pake tangan aja. Ini ciri khas Chinese Dimsum. Biasanya kalau di Makau ini ada. Bentuknya kayak labu. Langsung gigit ya. Enak ya? Oke, kita mau makan-makan dulu. Abis ini kita eksplore Makau lainnya. Sekarang kita lagi ada di kolawan area, namanya Restoran Miramar. Karena ini restoran ala Portugis di daerah pantai. Jadi, kita makannya seafood dan juga tradisional Portugis. Miramar Restoran, merupakan restoran dengan masakan asli Portugis yang disajikan dengan cara memasak tradisional. Disajikan dalam porsi yang besar yang bisa didikmati bersama keluarga. Ini ada seafood rice. Seperti risotto. Jadi, itu dia nasi dimasak pake kuah kaldu seafood. Dan juga banyak seafoodnya di dalam. Kita buka ya. Yang kedua, grill rice. Makanannya banyak kentang. Sebenarnya kalau di sini nggak ada saus sambal, adanya saus tabasco. Dan ini harus banget kalau ke Miramar itu harus makan. Ini namanya clam in creamy sauce. Kita coba. Silahkan dicoba. Oke, kalau yang ini, dia seperti nasi di dalam risotto, cuma banyak banget. Risotto harus banyak, harus ada kuahnya. Ini dia dessert khas Portugis. Ini khas-has banget. Jadi dia autentic. Namanya Seradura Pudding. Creamy banget. Buat kamu yang suka cream, ini cocok banget nih. Jadi cream sama biskuit. Ala Portugis tadi, saya udah kenyang banget. Jadi ini cocok banget. Oke, setelah Sintia ngabisin Seradura-nya, kita akan explore food adventure Makau di tempat lainnya. Kalian semua pasti tahu kalau Makau yang terkenal dengan Portugis Ektaf-nya. Saat ini, saya berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan makanan khas Makau itu. So, makanan khasnya lebih baik untuk makanan khas Makau yang lebih baik untuk makanan khas Makau. So, Tiaf. Ya. Bolehkah kamu panggil ini makanan khas Makau? Dan apa makanan khas Makau? Makau adalah Chinese dan Portugis. Maksudnya, kita panggilnya makanan khas Makau. Ya, salah satu makanan khas Makau di sini. Tapi mereka selalu beritahu itu Portugis. Oke. Karena itu datang dari Portugis. Oke. Jadi, pukulnya membuat pukul maker ini untuk membuat pukulnya berada. Maksudnya menambah pukul dari nasib. Apa Lai, kami pukulnya terlalu ke bawahnya. Masa mempunyai dikak. Dan dengan pukulnya apa-apa seperti pengukulan yang tertutupu di dalam masa depan itu. Melalui apa-apa yang perlu membawa Tegak Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang. Saya mempunyai banyak di bawah ini. Laik-cang-cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang-Cang. Bisa kita lihat jejak Portugis di setiap sisi Macau. Saya beruntung bisa mendapatkan experience ini, bisa mendalami Macau serta kuliner dengan sentuhan Portugisnya. Inilah kenapa Macau dinomaskan sebagai Creative City of Gastronomy.